Tidak terima dengan keputusan sekolah yang tidak menerima anaknya di SMA Negeri Cimahi melalui jalur prestasi. Orang tua siswa mengamuk dan merusak beberapa fasilitas sekolah. Orang tua siswa tersebut membanting pot bunga serta memecahkan kaca meja. Tidak terima dengan keputusan sekolah yang tidak menerima anaknya di SMA Negeri Lima Cimahi melalui jalur prestasi. Orang tua siswa mengamuk dan merusak beberapa fasilitas sekolah. Salah satunya dengan membanting pot bunga dan memecahkan kaca meja. Penitia penerimaan peserta didik baru SMA Negeri Lima Cimahi sudah mengumumkan peserta yang masuk melalui jalur prestasi. Salah satu peserta tidak lulus karena dinilai berperilaku mengkhawatirkan. Yang tidak lulus merupakan salah satu atlet ternang kota Cimahi. Orang tua siswa menilai anaknya berprestasi di bidang renang. Namun pihak sekolah tidak menerimanya karena perilaku anak mengkhawatirkan. Kebetulan anak saya berprestasi di renang itu ada kejuaraan O2SM. Sampai dia punya prestasi O2SM di level 2 arah kedua. Itu saya daftarkan di SMA Lima. Itu melalui jalur prestasi. Tapi kenyataannya di situ SMA Lima tidak menerima. Dan saya menanyakan alasannya kenapa anak saya tidak diterima. Padahal anak saya berprestasi di situ. Jawaban dari panitia, panitia di sekolah itu karena karakter. Jadi karakter anak saya tidak baik. Itu menurut saya kan sekolah SMA Lima belum mengenal anak saya. Bisa tahu sejauh itu dari karakter itu dari mana ya itu. Aluh, saya nggak tahu lah, nggak paham itu semua. Pihak sekolah membenarkan hal tersebut. Pihak sekolah pun menjelaskan yang menjadi alat pertimbangan adalah tes perilaku. Tadi itu kan satu, selalu kalau ada pengumuman di tulisi kata-kata yang tidak pantas. Yang kedua tadi, motor kurujuknya di karakter atau di sobek. Itu yang saya dengar. Saya tidak melihat sendiri. Pihak sekolah sangat menyesalkan pengurusakan fasilitas sekolah seperti pot bunga dan kaca meja yang pecah akibat tidak terima anaknya tidak masuk SMA Negeri Lima Jimahi.